Intro Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini Pemuda PKR berkumpul depan pejabat SPRM Tuntut Azam Baki letak jawatan Berita sepenuhnya Sekumpulan anggota pemuda PKR berkumpul Di depan ibu pejabat SPRM di Putrajaya Bagi menuntut ketua pesuruh Jaya Azam Baki Meletak jawatan Dipimpin ketuanya Akmal Nasir Kumpulan tuturut menuntut siasatan kerajaan Terhadap pemilikan saham Azam Termasuk yang dibeli menggunakan ekon adiknya Nasir Mereka kemudian menyerahkan memorindum Mengenai perkara itu kepada suruhan Jaya Berkenan Bantahan hari ini bermula dengan konvoi ringkas Oleh kumpulan tersebut Menaiki kira-kira 20 buah kereta Di sekitar dataran Putra Yang berdekatan dengan pejabat Perdana Menteri Menghala kebangunan SPRM Sepertimana kita maklum Semalam SPRM ada beberapa pegawai kanan Yang mengeluarkan kenyataan bagi mewakili Mengatakan itu memorindum SPRM Cuma hari ini E.M. Kenang menyatakan Kami juga akan menghantar memorindum Dengan hanya 13 perkataan di belakang Undur Azam Baki Supaya mereka nampak Ini mewakili pandangan Anak muda dan rakyat Malaysia Yang ingin mempertahankan integriti Kata Akmal kepada pemberita Di hadapan dataran Putra Akmal juga meluahkan rasa kecewaan Dengan kenyataan Perdana Menteri Ismail Sabriyakum Yang mengatakan Kerajaan kekal untuk tidak campur tangan Terhadap isu melibatkan azam itu Semalam kita teliti Akta SPRM 5 dalam kurungan 3 Bahwa kedudukan KP SPRM itu Boleh dipertahankan Sehinggalah dibuat keputusan Ditukar oleh YDP Dengan nasihat Perdana Menteri Jangan lupa KP yang ada hari ini Adalah lantingan PM Bukannya lantingan Parlimen Bukannya nasihat daripada Parlimen Tapi datangnya daripada nasihat Perdana Menteri ketika itu Kata ahli Parlimen Johor Bahru itu Azam dinaikkan pangkat Sebagai ketua pesuruh jaya Pada Maca 2020 Sewaktu pentadbiran Perdana Menteri Sebelum ini Muhyiddin Yassin Sejurus lepas keruntuhan Kerajaan Pakatan Harapan Pada masa sama Akmal turut menggesa Supaya persidangan terkembar Parlimen diadakan Serta Menteri Untuk membincangkan Skandal Azam Baki Secepat mungkin Menurutnya Sedang khas Parlimen Akan datang Dijadwalkan pada 20 Januari ini Bagi membincangkan Setelah seri banjir itu Juga dapat menjadi Peluang yang baik Kepada semua ahli Parlimen Untuk membincangkan Kes melibatkan Azam Baki Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye